Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Ananda Fajar Bermada Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai input-output dan internal memory daripada smart relay zeliologic Pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai bagian-bagian tampilan depan yang ada pada smart relay zeliologic Salah satunya adalah bagian input Terdapat 16 terminal input pada smart relay zeliologic Yang mana input tersebut berfungsi layaknya seperti panca indera manusia Jenis input yang bisa dihubungkan dengan terminal pada input smart relay bisa berubah tombol tekan Sensor dan berbagai jenis saklar lainnya Pada toolbar bagian ladder entry terdapat 16 input Input yang ditandai dengan indeks berupa bilangan angka 1,2,3, dan seterusnya merupakan tipe input diskret saja Sedangkan input yang ditandai dengan indeks berupa huruf besar A, B, C, dan seterusnya merupakan tipe input diskret maupun input analog Jadi maksudnya input yang dengan indeks berupa huruf itu bisa digunakan untuk input diskret maupun input secara analog Pada tipe zeliologic juga dilengkapi dengan layar seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya Di mana di bawah layar tersebut terdapat 4 tombol navigasi 4 tombol navigasi tersebut bisa berfungsi ganda Bisa berfungsi sebagai tombol untuk menampilkan layar display Bisa juga berfungsi sebagai tombol input Jika kita menginginkan 4 tombol navigasi tersebut sebagai input Maka pada program laddernya kita harus masuk ke toolbar bagian ZK Di mana disitu sudah disediakan sebanyak 4 ZK Z1, Z2, Z3, Z4 Yang mana apabila kita menginginkan tombol 4 navigasi tersebut digunakan sebagai tombol input Pada input smart relay pada ladernya itu ada dua jenis Ada kontak input yang memiliki kondisi normally open Ada juga input yang memiliki kondisi normally close Sebagai contoh saya contohkan Saya masuk ke toolbar bagian input Saya pilih input I1 Saya letakkan di baris disini Saya lepas Setelah saya drag saya lepas Pada saat ini kondisi defaultnya Kontak input I1 ini Dalam kondisi normally open Apabila kita menginginkan I1 ini dalam kondisi normally close Maka caranya cukup kita klik kanan saja di simbol ini Setelah itu kita pilih normally close Maka input I1 ini akan berubah fungsi menjadi kontak atau input normally close Selanjutnya mengenai output Output pada smart relay disini yang ada pada ladder sebanyak 10 Pada ladder Pada ladder Zelusoft disediakan sebanyak 10 Tapi disini ada beberapa hal Yang harus benar-benar kita pahami Karena disini Kalau kita lihat pada output I1 Misalkan ada 4 mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 Begitu pula pada output I2 Juga terdapat 4 mode Jadi masing-masing output ini memiliki 4 mode Mode yang pertama Itu adalah mode active on Mode active on disini Maksudnya adalah Saya buat dulu contoh ladder nya Ini saya ubah dulu ke normally open Saya ambil output dari K1 dengan mode active on Saya letakkan disini Kemudian antara input dengan output ini saya hubungkan Setelah saya hubungkan Oke saya jelaskan sekarang Jadi yang dimaksud dengan mode active on itu adalah Output relay ini akan aktif Jika input relay ini juga ikut aktif Output relay ini akan menjadi tidak aktif Ketika inputnya ini juga menjadi tidak aktif Saya contohkan Saya simulasikan Saya pilih toolbar bagian tengah Di pojok kanan atas ini Saya klik simulation Kemudian saya klik tombol run Maka dia sudah dalam kondisi run Kita coba Tampilan diskret output nya Dengan cara mengklik icon ini tadi Sehingga muncul tampilan seperti ini Ketika tombol input I1 ini saya tekan Maka output K1 ini akan menjadi aktif Dengan menandakannya ini Lampu K1 ini dalam keadaan menyala Ketika tombol I1 ini masih tetap saya tekan Tapi ketika tombol I1 ini saya lepas Atau tidak saya tekan Maka output K1 ini akan menjadi aktif Saya tekan kembali Aktif lagi Saya matikan Mati lagi Inilah yang dimaksud dengan mode aktif on Yang mana output relay akan aktif Jika input relay juga ikut aktif Atau sebaliknya Mode yang berikutnya Adalah mode Aktif on Dengan maksud Impulse relay Jadi aktif on Impulse relay Impulse relay Disitu ada kata Impulse Yang dimaksud dengan Impulse itu berarti kita memberikan Pulse Atau clock Atau pulse Pulsah Bada input itu Jadi maksudnya Langsung saja kita coba praktekkan Saya stop dulu Saya kembali ke mode editing Saya tetap menggunakan output K1 Cuma yang tadi adalah mode aktif on Sekarang saya menggunakan mode Aktif on Impulse Saya letakkan disini Jadi tandanya beda Kalau tadi bentuknya Seperti searah ya Jadi dari kotak Oke saya kebalikan aja Bentuk semulanya tadi gimana Supaya kita tahu Awalnya bentuknya seperti ini Simbolnya Ini adalah mode untuk aktif on Sedangkan kalau untuk mode Aktif on impulse Bentuknya seperti ini Nah simbolnya seperti ini Oke kita coba simulasi Kita klik run Tombol run Ketika ini saya tekan Maka Output ini akan aktif Tandanya discrete outputnya ini Lampunya menyala Tapi ketika ini saya lepas Lampunya masih tetap menyala Jadi kondisi output ini Masih tetap menyala Beda dengan yang sebelumnya Ketika saya lepas Outputnya ikut mati Tapi kalau ini tidak Begitu tombolnya ini tadi saya lepas Dia tetap menyala Tapi ketika saya tekan Untuk yang kedua kalinya Yang terjadi adalah Outputnya ini akan mati Saya lepas Saya lepas Tetap mati Saya tekan untuk yang ketiga kalinya Apa yang terjadi Lampunya nyala kembali Saya lepas Masih tetap nyala Saya tekan lagi Mati Saya lepas tetap mati Saya tekan lagi Lampunya Nyala Lampunya masih tetap nyala Jadi yang lepas itu Tandanya ini berubah menjadi warna biru Berarti tidak ada Harus yang mengalir Tapi ketika ini saya tekan kembali Ini jadi warna merah Maka lampunya ini akan mati Jadi itulah yang dimaksud dengan Active on Impulse relay Mode berikutnya Adalah Mode Lights activation set Jadi berbeda lagi Langsung saja Coba kita Simulasikan Saya klik stop dulu Kemudian Saya pilih ke Mode Editing Saya Saya ubah Ke dalam bentuk Ini Lights activation set Coba Perhatikan Bentuk Tandanya Tadinya bentuknya seperti ini Ketika ini saya ubah ke Mode Activation Lights set Maka Bentuk simbolnya Ini akan berubah menjadi seperti ini SQ1 SQ1 Kita masukkan ke Mode Simulasi Untuk melihat Hasilnya apa Perbedaannya dengan mode Dua mode yang sebelumnya Kita klik Tombol Run Oke Kita siap-siap Kita tekan tombol I1 Maka Output S Ini Output K1 Akan menyala Saya matikan Lampunya masih tetap nyala Saya nyalakan Lampunya masih tetap nyala Saya matikan Lampunya tetap nyala Saya nyalakan kembali Lampu tetap nyala Jadi lampu ini tidak akan pernah mati Meskipun ini saya tekan berulang-ulang kali Jadi Yang dimaksud dengan Mode Lights activation set Itu adalah Output akan aktif Jika input juga aktif Namun Tidak akan mati Sebelum reset diberikan Jadi untuk Mematikan ini Kita harus menggunakan Mode Lat Deactivation Yaitu Reset Langsung saja kita coba Kita simulasikan Kita stop terlebih dahulu Untuk masuk ke Mode editing Kita masuk ke Mode editing Jadi untuk output key 1 ini Kita harus membutuhkan Dua input Kalau kita menggunakan Mode Lat Activation Set Karena untuk Mematikannya ini Kita harus Menggunakan Input yang kedua Yang terhubung dengan Lat Deactivation Contoh saja Langsung Jadi saya pilih Yang input Yang kedua Saya pilih Untuk yang Output kedua Tapi saya pilih Yang mode Reset Maaf Tetap Output yang Kesatu Tapi yang mode Reset Saya klik Saya letakkan Di sini Nah coba Diperhatikan Di sini sama-sama Key 1 Sama-sama Output key 1 Bedanya Hanya saja Kalau yang atas Itu adalah Mode Activation Setnya Lat Activation Sedangkan yang bawah Itu adalah mode Deactivation Dari output Key 1 Coba kita simulasikan Kita klik Tombol Run Ketika I1 ini Saya tekan Apa yang terjadi Daripada Lampu key 1 Lampunya Menyala Kalau ini Saya matikan Lampu masih Tetap Menyala Lampu tidak akan Pernah Mati Untuk Mematikan Lampu Yang ada Di output Key 1 Ini Kita harus Manakan Tombol Yang kedua Yang terhubung Dengan input Kedua Karena input Kedua ini Terhubung Dengan Deactivation Mode Deactivation Key 1 Jadi ketika I2 ini Saya tekan Maka Output Key 1 Ini Akan dalam Keadaan Mati Nah Jadi kalau Misalkan Ini Saya tekan Lampu Sudah tidak Ada efeknya Lampu Tetap Akan Langsung Mati Selamanya Untuk Menyalakan Kembali Ya berarti Kita harus Menekan Tombol I1 Ini Saya tekan Beruang Ulang Ulang Lampunya Masih Tetap Nyala Untuk Mematikannya Kita Menekan Tombol I2 Jadi Itulah Yang dimaksud Dengan Let Activation Set Dan Let The Activation Set Mungkin Dari Sini Bisa Saya Akhiri Mengenai Materi Saya Kali Ini Mengenai Input Output Untuk Materi Selanjutnya Mengenai Internal Memory Akan Saya Bahas Di Materi Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih